Pertandingan Thailand melawan Vietnam dan Indonesia melawan Myanmar untuk mendapatkan tiket semifinal Piala AFF U19 2022 telah dilaksanakan pada Minggu 10 Juli 2022 lalu. Diketahui pelatih tim NOS Indonesia U19 Sintayong mengatakan bahwa Thailand dan Vietnam takut dengan garuda muda. Perniatan itu keluar seusai pertandingan penyisihan grup A Piala AFF U19 2022 malam lalu. Dikutip dari Tribunews.com pada Senin 11 Juli 2022, diketahui tim NOS Indonesia U19 sukses comeback powerful dalam pertandingan. Selain itu, garuda muda menang meyakinkan atas Myanmar untuk mendapatkan tiket semifinal Piala AFF U19 2022. Tim sepak bola di bawah Asuhan Sintayong itu menang dengan skor 5-1. Kemenangan itu berkat press Ferrari dan gol tambahan dari Arhan Fikri, Rabanita, Snim, dan Ronaldo Kwateh. Sementara pada saat yang bersamaan, laga Vietnam dan Thailand berakhir imbang dengan skor 1-1. Namun menurut kacamata banyak pihak, laga tersebut dinilai tidak fair play. Laga itu dianggap tidak berjalan sesuai dengan atensi sebuah pertandingan dari tim yang menginginkan kemenangan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Sintayong seusai laga tim NOS Indonesia U19 melawan Myanmar, seusai dalam sesi konferensi pairs. Sintayong mengatakan bahwa sebenarnya garuda muda tidak lolos semifinal tersebut dinilai tidak masuk akal. Menurutnya, dari pihak lawan dan pesaing seharusnya melakukan laga fair play, namun kenyataannya tidak seperti itu. Hasil imbang 1-1 yang diraih Vietnam dan Thailand membuat keduanya lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022 karena unggul head-to-head pertandingan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil tersebut, Vietnam dan Thailand yang berhak melenggang ke semifinal Piala AFF U19 2022. Sementara Sintayong mengaku tidak suka dengan kondisi seperti ini. Menurutnya, Vietnam dan Thailand takut dengan tim NOS Indonesia U19 dan menyadari skuad garuda muda lebih baik daripada mereka. Pelatih berusia 52 tahun itu mengatakan, artinya Thailand dan Vietnam sudah merasakan sepak bola Indonesia semakin membaik, sehingga mereka membuat hasil seimbang seperti yang disebutkan olehnya. Pada akhir kelas men, produktivitas tim NOS Indonesia U19 menghasilkan 17 gol dan hanya kebobolan 2 gol yang menghasilkan surplus 15 gol. Sementara Vietnam surplus 9 gol dari total 12 gol dan kebobolan 3 dan Thailand dengan mencetak 7 gol dan kebobolan 1 gol. Sebagai informasi, secepatnya bakal diketahui siapa lawan Thailand dan Vietnam di babak semifinal Piala AFF U19 2022 dengan menanti hasil Laos dan Malaysia. Sementara, Laos dan Malaysia bakal berduel untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin kelas main group dan runner-up group B. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.